Apakah saudara mengetahui perintah untuk mengamankan DPR itu selanjutnya diteruskan kepada siapa saja? Saya tidak mengecek lagi, perintah saya di tanggal 8 malam itu untuk Pak Hendra cek CCTV kemudian saya ulangi di pagi hari. Setelah bangun saya telpon Hendra untuk cek CCTV. Kemudian dilaporkan itu di hari minggu bahwa CCTV sudah diamankan, diserahkan ke penyidik. Tapi saya juga tidak lagi mengecek siapa yang menyerahkan dan bagaimana karena saya sudah sampaikan bahwa sama sekali tidak ada dalam pemikiran saya bahwa CCTV ini yang kemudian masih menunjukkan korban hidup setelah saya masuk. Baik, selanjutnya. Apakah saudara tahu bahwa DPR CCTV itu diserahkan pada tanggal 10 Juli 2022 ke Polres Jakarta Selatan? Itu saya tidak cek lagi, tapi saya yakin bahwa itu sudah pasti dilakukan sesuai prosedur, karena di awal saya juga, tadi sudah saya sampaikan, saya pikir ini tidak ada masalah. Jadi ya jalanin aja semuanya secara prosedur gitu. Oke, selanjutnya. Apakah saudara pernah berkomunikasi dengan Kapolres, Kasat, Kanit, Penyidik Polres Jakarta Selatan terkait pengambilan DPR tersebut? Saya tidak komunikasi lagi sama mereka. Selanjutnya, dari mana saudara tahu bahwa DPR tersebut ada pada terdakwa pada tanggal 11 Juli? Saya juga tidak berpikir bahwa itu ada sama terdakwa cuk, karena sudah menjadi kebiasaan kalau saya perintah itu lewat dia. Nah, saya pikir juga dia juga pasti sudah tahu di mana CCTV tersebut, karena pasti dia akan mengikuti prosesnya. Kapan saudara melihat langsung ICDPR tersebut? Bukan ICDPR, saya... Kapan rekaman videonya? Rekaman dari CCTV post-south-time itu saya lihat pada saat pemeriksaan saya sebagai tersangka di Mako Primo. Pada tanggal berapa? Saya lupa ya, mungkin tanggal 8 kalau nggak saya, 8 Agustus. Apakah saudara juga berkeyakinan bahwa terdakwa cuk akan melakukan perintah saudara untuk mengambil dan mengkopi rekaman CCTV? Apa yang menjadi dasar keyakinan saudara terhadap terdakwa akan melakukan perintah saudara tersebut? Karena di tanggal 11 itu saya kan belum terpikir bahwa hasilnya akan seperti itu. Jadi saya sampaikan ya cek dan lihat aja itu, copy dan lihat isinya. Saya ingin tahu seperti apa sih isinya itu. Maksud pertanyaan saya, apakah karena terdakwa itu adalah bawaan saudara langsung dan saudara sebagai atasannya, apakah akan melakukan perintah dari saudara? Itu pasti ya, karena dia korspr ini diangkat pasti sudah menjadi kepercayaan saya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!